rempah-rempah atau makanan apa yang baik untuk teratozoospermia semua rempah lah terutama bismillahirrahmanirrahim menanyakan rempah-rempah-rempah atau makanan apa yang baik untuk teratozoospermia semua rempah lah terutama kunyit kunyit sama jahil ya udah selesai kok dia kehabisan kertas ya sudah selesai insyaallah semua jenis rimpang-rimpangan bagus dan produk terbaik untuk masalah seperti itu adalah produknya lebah madu royal jelly termasuk royal jelly royal jelly itu salah satu makanan terbaiknya ratu lebah hanya ratu lebah yang boleh makan royal jelly bener lebah lain tuh minuman makannya madu ya tapi ratu lebah hanya royal nanti makanya royal jelly itu salah satu the best superfood kalau boleh saya katakan produk terbaiknya lebah tuh sebenarnya royal jelly tapi susah dapatnya ya tapi dalam madu ada royal jelly sedikit sedikit ya makanya madu tuh ada royal jelly-nya ada bipolen-nya ada apa propolisnya dalam madu ya sehingga sebenarnya ini terakhir ya kuasa Allah dalam sekalian masya Allah Allah begitu sayang dengan kita ya luar biasanya apa kalau seandainya kita di diperintahkan Allah wahai hambaku misalkan gitu lah makanlah daun dari pohon ini ini setiap hari itu minimal 10 pohon misalkan gitu lah asumsi saja repotkan kita kan maka Allah memerintahkan tentaranya untuk mengambil saripati dari pohon-pohon tadi ya lalu dibuat dalam bentuk formula yang enak namanya madu maka dalam madu itu luar biasa madu adalah saripati tanah madu adalah saripatinya manusia maka minumlah madu setiap hari luar biasa kan jadi dia mengandung semua saripati tanah karena memang dari mulai potositesis akar semua kan diserap dari bagian atas bagian atas bagian yang paling puncak dia menyerap atau bagian atasnya pohon itu bagian yang menjadi puncak dari produksi dari suatu pohon pohon rambutan misalkan punya produksi apa ya rambutannya kan sebelum dia berbunga atau sebelum dia berbuah maka ada lebah yang datang untuk mengambil sarinya jadilah madu rambutan gitu lah itu Masya Allah luar biasa jadi kalau kita melihat tanda-tanda apa kebesaran Allah di segenap penjuru ini kita mungkin akan sering menangis kasih sayang Allah luar biasa ya kita tidak pernah ditinggalkan Allah sendirian disini Allah sayang banget dengan kita ya maka diciptakan serai diciptakan kunyit diciptakan apel untuk manusia itu hambanya itu sehat cuman makanlah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik Sekarang mungkin cukup benar-benar bermakna Terima kasih Terima kasih